Oke semangat pagi Salam daya Toyota Berikut saya akan melakukan Konfirmasi Untuk keluhan yang Sering disampaikan pelanggan ya Jadi ketika mobil di kunci Itu buzzer Alarmnya itu abnormal ya Jadi bunyinya abnormal Nah perlu diingat untuk di Innova Zenik terbaru Itu ada fitur Reminder rear seat ya Atau reminder pengingat Kursi bagian belakang Atau area kabin ya Jadi ini saya simulasikan Untuk kursi penumpang depan kiri Saya pasang seatbeltnya Yang belakang juga Saya pasang seatbeltnya ya Nah ini ketika kita Matikan mesinnya Nah dia muncul attention Check rear seat ya Ini memang fitur bawaannya Jadi kalau seperti ini Kita tinggalkan kendaraannya Lalu ketika kita lock Dia akan Error ya Suaranya Seperti error Nah dia bunyi lagi Seperti ini ya Ini menandakan Bahwa kita Si pengemudi Atau driver Harus memeriksa lagi Ini kendaraannya Takutnya ada barang Yang tertinggal Atau ada orang Yang belum turun Nah fitur ini Bisa di nonaktifkan ya Fitur ini bisa Di nonaktifkan Melalui MID ya Jadi kita bisa Akses pengaturannya Melalui Steering suite Yang ada di sebelah Kiri ya Lalu kita geser Ke bagian Pengaturan Nah ini settingnya Yang lambang roda gigi Lalu kita pilih Ke paling bawah Kita pilih Ke vehicle setting Kita tahan Tombolnya Nah disini ada Power back door Ada may setting Dan di tengahnya ada Rear seat reminder ya Ini kita off aja Setelah di off Kita back Kita geser lagi Nah jika seperti ini Ketika kita matikan mesinnya Saya matikan ya Kita Simulasikan lagi Nah untuk fitur Rear seat reminder nya Sudah tidak muncul ya Jadi ketika kita keluar Dari kendaraan Dan kita Ketika kita lock kembali Nah dia akan Normal seperti biasa ya Nah seperti itu Oke Itu aja Konfirmasi dari Saya Terima kasih Semangat pagi Sampai jumpa di